Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih ingat ini tandanya di bagian ekornya dia buntung bagian ekornya buntung kemarin ini gelabakannya luar biasa sekarang ini sudah bisa di istilahnya apa dilus-lus dia sudah tidak gelabakan lagi cuma menghindar sedikit demi sedikit ternyata guys kuncinya ini saya sudah praktek langsung penjenakan seperti ini meskipun derkuku itu girasnya luar biasa seperti pesawat jet tempur itu kalau diteletakkan di sangkar layang seperti ini dengan tali yang sangat pendek cuma setinggi kisaran sekitar 5 sentian itu dia akan cepat jinak kalau yang ini sudah jinak sekali ini temannya ini dari saya dari kecil dari belum ada bulunya kalau yang burung kutilang ini biar buat ini tidak terbang kalau yang ini nah disini kemarin itu si ini si derkuku atau tekukur ini dia amat sangat giras sekali ketika saya masukkan di saya kasih tali di sangkar layang itu dia selang 4 hari ini 3 hari atau 4 hari saya lupa ya anggap aja 4 hari 4 hari ini dia sudah menunjukkan perubahan 80% dia tidak gelapakan lagi tadinya pada hari pertama terkuku ini juga gantung maksudnya gantung seperti orang bunuh diri jadi karena talinya kepanjangan terus dia terbang akhirnya pas sangkar layangnya ini saya gantung di atas ya ini sangkar layang saya gantung di atas dia itu anu jatuh terus gantung seperti orang itu gantung diri jadi kaki ada di atas lah tapi itu tidak apa-apa harus dipantau terus ya harus bantau terus ketika gantung itu harus diangkat lagi taruh sini lagi angkat lagi taruh sini lama-kelamaan dia nanti akan kapok kakinya ya mau tidak mau pasti sakit tapi dia nanti kapok dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama seperti itu nah ini terbukti ya terbukti sekali dia sudah amat sangat berubah 80% lebih ini bahkan dari yang dulunya kan saya letakkan seperti ini ada di sangkar-sangkar seperti ini nah ketika tak kunjung tak kunjung jina akhirnya saya memutuskan buat uji coba juga langsung saya taruh di sangkar layang diikat kakinya seperti ini pendek ya ini pendek biar tujuannya gantungnya itu tidak sampai sampai kemana-mana jadi cukup jatuh saja itu nanti sudah membuat berkuku mendapat pelajaran dari situ dan tidak mau tidak mau apa itu tidak mau mengulangi perbuatannya lagi ya dia tidak mau mengulangi perbuatan terus ketika ditaruh di sangkar seperti ini tentunya dia pertama pasti stres dia pasti stres dan tidak mau makan itu pasti terus bagaimana cara menangani hal tersebut yaitu kita harus melolohnya mau gak mau kita harus melolohnya saya menggunakan kacang idu untuk meloloh burung terkukur ini jadi seperti video saya sebelum ini dipegang terus diloloh nah setiap hari dilakukan beberapa hari sampai akhirnya dia mau dia mau makan sendiri ini sudah saya siapkan ini milet ya sudah siapkan milet dia sudah mau makan makan makanan sendiri tanpa tanpa diloloh ya jadi seperti itu proses penjinakannya intinya dari saya melakukan uji coba ini tidak ada burung takukur sekiras apapun yang tidak bisa dijinakkan dengan sangkar layang ini tapi agak sedikit lebih lebih sadis tapi agak sedikit lebih sadis seperti itu ya ini buktinya ini sudah emat singa ini manggil si kutilang dulu burung kutilang dia takut dengan burung terkukur kalah kalah bodi dia ini ini kalau ini sudah sangat jinak ini ya si kutilang ini sangat jinak jadi ketika pemirsa mau beli burung tekukur om yokan caranya seperti itu caranya langsung dijinakkan tapi harus harus dipantau jangan ketika ditaruh sangkar layang itu tidak dipantau maksudnya pagi ditaruh di sangkar layang terus kalian tinggal kerja itu jangan kalau bisa kalau mencoba ini di waktu hari-hari libur soalnya kalau ditinggal tanpa pantauan takutnya dia nanti gantung diri kakinya ada di atas seperti itu nah itu bisa bahaya nanti dia bisa bisa mati pasti bisa mati jadi harus harus dipantau kiranya kiranya seperti itu terus kita angkat lagi dikembalikan lagi kembalikan lagi seperti itu ya nah kalau ini sudah 4 hari insyaallah sekitar berarti 1 bulan dia pasti sudah dia sangat jinak sekitar 1 bulan kuncinya seperti ini juga dilus-lus sambil disemprot biasanya sambil disemprot dimandikan terus diloloh dimandikan diloloh dilus-lus seperti ini dia pasti bakal bakal jinak pemirsa kalau gak percaya bisa cek video saya 4 hari yang lalu dan juga apa ya itu terkuku super giras atau apa itu saya agak lupa di search aja di playlist saya bisa dicek ya bisa dicek seperti ini selain pakan yang ada di ini di cepuk ini saya juga ini kasih ini kasih tanah juga pasir biar si burung terkukur ini memilih kadang kan dia juga makan batu-batuannya jadi sekaligus dia makan batu-batuan juga juga milet sementara air air saya ini masih belum saya kasih airnya belum airnya belum oke mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini sampai jumpa di video-video berikutnya dan saya akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati